hai 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 sahabat gurus kamer apa kabarnya kalian minggu ini pasti baik-baik aja dong harusnya baik-baik apalagi kalau bisa ngeliat kita oh bukan lagi kita harus happy-happy biar aura kecantikannya terpancat betul sekali apalagi nih aku nih jiwa-jiwa semangatnya minggu ini lagi aku pupuk sampai ke minggu depan karena aku mau siap-siap nge-war nonton kansernya Kotlin aku tahu 17, 18, 19 kita harus banget war kita harus banget war kalian siapin internetnya kalau misalnya kata eh kamu tuh aku tuh lagi seneng banget deh liat-liat di apa sosial media ya jadi banyak banyak yang nge-tweet kan ini konsernya Kotlin lah konser pertama kali di Indonesia baru pertama datang di Indonesia terus banyak yang nge-tweet kayak ayo kalian jangan sampai udah pinjol udah gede sertifikat rumah ya kan ya udah pinjol sana-sini tapi pas nanti di hari ha internet kalian abis kamu tahu nggak malas aku pernah ngeliat meme kayak gini nabung itu bisa dilakukan kapan aja cuma kalau konser Kotlin cuman sekali seumur hidup kamu itu jiwa-jiwa yang kayak lo mungkin tahu ada yang misalnya ngefans banget ya fanatik atau lo yang nggak tahu pun kotlin semuanya kotlin cuy siapa yang nggak mau datang gini aja kemarin apa Blackpink Blackpink aja banyak yang bukan blinkers ya benar-benar datang karena yang bukan blinkers datang keren banget keren banget apalagi ini Kotlin gitu ya ya kan ya band yang legendary gitu kan ya dan ini akan di bener-bener disebutnya adalah konser pertama dan ya kita nggak akan tahu mungkin diakan seluruh atau enggak gitu ya kan ya aku yakin sih ini nge-war nya gila ini gila sih pasti minimal kamu punya orang dalam lah orang-orang internet yang orang dalam lah aku kan asistennya Kotlin jadi mungkin nanti kita doakan kita ya semoga kita menang war sama aku juga semangatnya minggu-minggu ini karena ternyata kita tuh lagi dikasih berita-berita yang membahagiakan iya bener kalau ngeliat sosial media tuh setiap buka gemes banget gimana gitu ya lagi pada berbunga-bunga dan bahagia dengan acara pertunangan dan juga pernikahan dari artis dan juga musisi tanah air Indonesia tapi Jen sebelum itu ini kan Indonesia kemarin belum lama kita eh belum lama jagad maya lagi diramaikan sama acara peluatan setiap tahunnya fashion met gala Oh iya dong itu met gala 2023 gokil gokil tapi ada nyinyiran seniran dikit yang katanya tahun ini semuanya apa ya bisa dibilang tuh timeless ya apa enggak enggak bertema enggak bertema lebih enggak bertema sih sebenarnya kamu siapa yang paling kamu tungguin banget atau kamu wah banget pas liat-liat gala Blackpink alias jenny 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 dari cemal 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 dengan outfit putih-putih gaun putih-putih dia yang katanya itu authentic Bang yang ada pakai bunga itu ya ada bunganya bunga kecil dengan pita belt hitamnya terus pakai cokernya dia yakannya dengan rambut yang yang kelimis di kebelakang itu oke sih Oh setelahnya old tapi tetap manis cantik dengan pembawaan dari si jenny dan faktanya tuh jenny itu jenny dan ado jacket yang pakai entah itu topeng atau apa silikon menjadi kucing kucing itu mereka tuh orang baru pertama di met gala 2023 cuman sayangnya terus terus ya Rose ya Rose ya Rose harusnya mewakili dari brand Prada kalau nggak salah ya nggak bisa dateng karena aku nggak tahu kenapa tapi nggak apa-apa kita tetap masih punya trio korean yaitu siapa sih tiga orang itu yang nanti kita akan cari namanya lupa deh aku ya kan ya terus amazing juga ngeliat Tante Riri Oh oke Rihanna dengan perutnya yang semakin membesar dibalut sama baju putih gua aku kira dia pakai jilbab walaupun dia pakai tuh full segini full panjang Tante pas dibuka tetep wah elegan ya menggelegan dengan gaunnya yang indah itu dan satu hal lagi yang bikin nyinyir banget dan sampai dibilang wah ini terinspirasi sama Indonesia banget apa tuh kamu harus lihat Lil Nash pakai semuanya mainnya silver jadi gila-nya silver oke makanya banyak memnya kenapa dia ada di lampu merah gue nggak tahu kenapa apa yang membuat dia berpikiran pakai dengan tema itu manusia silver ya kan manusia silver cuman kita kehilangan Lady Gaga-nya nggak ada tahun ini Selena Gomez Masyana Gomez juga gak ada tahun ini Tapi gak apa-apa masih digantikan banyak banget Artis-artis yang baru Yang wajahnya memang masih Belum familiar ke kita ya, cuman Tahun ini Mad Gala memang memberikan ceritanya sendiri Iya betul, tapi oke-oke Overall, Lil Nash Thank you, Manusia Silver Kamu membuat hari kita Tertawa dengan Manusia Silvernya kamu ya Tapi itu fashion loh Fashion, fashion, bagus-bagus Kepikiran Sama yang kucing, kucing itu apa? Jarret Leto Otomatis dia selalu pakai Dia, kalau menurut aku sih ya Kalau perempuannya Lady Gaga Lady Gaga kan inget gak dulu pernah pakai baju Berbahan daging Oh iya, yang kontroversi juga waktu itu Lady Gaga cowoknya tuh pasti Jarret Leto Mereka berdua tuh pasti selalu aja Aku lupa Med Gala tahun berapa Jarret Leto bawa Bawa Apa namanya Dia kayak patung Patung, bentuk mukanya dia Iya, 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 iya Itu terinspirasi Indonesia juga kan? Terinspirasi dari nanti Memang Indonesia ini banyak menginspirasi ya Dari fashion-fashionnya Mad Gala ya Nanti kita lihat aja tahun 2024 Ada siapa lagi yang baru Dan fashion seperti apa yang menggelegarkan Udah aku mau ninggalin Mad Gala, aku penasaran banget nih Fashion Indonesia ya Fashionnya Indonesia yang udah pasti Kalau misalnya kita sebut fashion untuk pernikahan Itu rasanya gimana ya kayak Bahagia campur gimana Ngelihat baju yang dipakainya tuh jadi kayak haru Tenang Rasanya kayak gitu ya Rasanya kayak gitu Jadi kita kali ini mau Mereview nih kebaya-kebaya yang digunakan artis Dan juga musis Indonesia Yang baru-baru ini melaksanakan pernikahan Dan juga pertunangan Yang membuat heboh jagat maya Congratulations Ada siapa sih? Ada siapa? Yang pertama yuk kita lihat ini dia nih Siapa sih? Ooooo Ada lagi gak sih fotonya dia? Coba kita lihat mungkin pada penasaran ya FR ini siapa sih? FR ini siapa sih? Coba lihat Jeng Jeng Ayo coba tebak tebak Siapakah dia kamu pasti tau? Dia itu sih penari Dia badan dalam terus sekali Sebelumnya penari Jebolan salah satu ajang pencarian bakat Di zaman aku masih kecil Dia masih kecil banget sih Bener lagi Bener ya? Penabila Congrats Penabila dan juga pasangannya Rama Wow cantik sekali ya kalau kita lihat ya Lucu banget sih Memang Putih ya Pasti ya Kamu tau gak itu Yang lagi dia pake Obebel Itu kan lagi Lagi kekinian banget tuh Ya bener Aku punya dan aku pernah pake Lagi pake Jadi kayak cuman Ini outfit yang lucu Terinspirasi sama salah satu selebgram Ya Pake kaos hitam-hitam Eh kaos hitam Cana hitam pake Obebel Itu lucu banget sih Obebel kebaya Yang modelannya batik-batik gitu ya Itu lucu banget Oke 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 Faina Bila memang menembahkan aksen Dari si Apa Innernya itu Si kembannya itu Berwarna merah Memang kalo sekarang Kalo pernikahan zaman sekarang Kalo kita lihat Memang lebih sering Kayak gini ya Kebaya putih Terus kemudian nanti Ada si Seperti Obebelnya itu Yang divariasikan Sama ada pasti Tetep dia tetep pake Apa namanya nih Bahan Apa sebutannya Tile Tile Ya betul Terlihat cantik ya Faina Bila ya Tapi memang karakternya masih Anak kecil Anak kecil ya Aku pernah lihat Dia tuh kayak masih anak kecil gitu Sama kayak aku Kalo ngeliat putih titian Dia sampe sebesar sekarang Anaknya udah dua Tetep aku ngeliatnya kayak Karena kita nganggepnya Dia sebagai Artis cilik gitu ya Artis cilik Padahal dia sudah Sedewasa itu Iya Nah kalo dilihat Faina Bila kemarin tuh Pernikahannya juga Sempet jadi perbincangan Karena kan memang Ini mengejutkan ya Mengejutkan Jarang keliatan Di media Kalo update di Di sosial media Salah satunya tiktok sih Yang aku sering liat Itu bener-bener update Kayak tren joget Atau dia bikin Dia kayak pelatihan Dance kayak apa Karena dia kan memang dancer Ya dulunya Penari dan juga dancer Dari ajang pencaren baka Jadi kemarin Faina Bila ini baru Mengaksanakan pernikahannya Pada tanggal 5 Mei 5 Mei 2023 Dengan pasangannya Namanya Ramat Halo Mas Ramat Selamat ya Kalo sudah mendapatkan hatinya Fai Jadi kemarin Pas pernikahannya pun Ternyata Faina Bila Mendapatkan Hadiah mobil Wow Dari suaminya Oh Ininya kali ya Apa Salah satu mas kawinnya mungkin ya Bisa jadi Bisa jadi seperti itu Wow Tapi kalo dari kebayangnya Memang kalo kebayangnya Indonesia Simple ya Kebayang Indonesia Terutama di hari pernikahan tuh Memang selalu tuh Kenapa ya warna putih Kenapa Karena Kalo gak salah ya Pernah yang pernah aku baca gitu ya Kalo putih itu Melambangkan kesucian Oke Jadi Apapun sebenernya yang berbau kesucian Itu pasti Didentik dengan sama warna putih Warna putih Warna putih ya Putih Dan sebenernya putih itu warna yang Putih dan hitam ya kalo menurut aku ya Cuman kan kayak jarang Ada sih beberapa pernikahan yang pake warna hitam Cuman rata-rata putih Karena kayak Elegan Udah suci elegan gitu Iya gak sih Betul sekali Nah ini kayaknya kalo misalnya diliat tadi tuh Pernikahannya Gak Simple ya Simple dan gak terlalu adat ya Gak terlalu adat Hanya ada identiknya itu Dia pake Rok kebayang Ya sama ini Apa Blankonnya Si mas ramah ya tadi Si mas ramahnya tadi Terus kemudian si Jadi tadi juga terlihat tuh Riasan Apa Kepalanya tuh pake Daun apa Daun daun melati itu Iya iya betul Pake melati di kepalanya Kayaknya sih kalo diliat dari ininya sih dia Antara Sunda atau Jawa sih sebenernya Iya perpaduan Tapi gak terlalu Kalo biasanya kan pernikahan tuh Yang kalo yang adat banget ya Pake yang seger itu loh Iya 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 bener-bener Yang di kepala itu yang mas-mas Tapi ini Tapi sepertinya ini gak ya Ini lebih ke Ya kayak Mungkin tradisional modern sih Tradisional modern bener Semuanya putih-putih Bawahannya batik ya Santik sekali Pak Nabilah Selamat deh Sekali lagi ya Buat Mbak Fe dan Mbak Eh dan Mbak Fe Mbak Fe dan Mas Rama Mas Rama Kita doakan pernikahan Semoga langsung Amin Kalo ngeliat pernikahan tuh rasanya apa ya Kayak Aku mau kepo sedikit sama Jen Kalo suatu saat ada jodohnya Jen Amin Kamu pengen pernikahan seperti apa Entah adat Atau kamu pengen yang kayak gaun terus gaun di altar Oke Atau kayak yang Atau kayak yang Kalo ada otomatis kayak di gedung ya Kalo gaun misal internasional di Mana namanya di altar Atau kamu pengen yang pake gaun simple cantik gitu elegan Terus pasangan kamu tuh kayak pake jas tapi jasnya warna Kayak entah warnanya biru muda atau pink muda Pastel Pastel Terus tapi di Bali Di Bali Outdoor Kamu pilih mana diantara tiga Hmm One of my dream Apa ya Pernikahan gitu ya kan ya Acara pernikahannya tuh sebenernya ada jawabannya nanti di foto kedua ini Foto kedua ini Iya Kalo pasti Eh kepo deh apa sih Kalo sebenernya aku sepuluh pilih aja sebenernya Kanik sini belum tau detail sebenernya dengan semua foto-foto ada disini Jadi One of dream One of my dream Dream apa ya Wedding 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 dreamnya aku tuh adalah Ini tuh di jawaban di foto ini nih Aku tuh bener-bener Dan semua sosial media kemarin terutama sosial media aku ya Semuanya ngebahas dia dan itu tuh makin yang kayak Wah ini bener-bener tujuan aku kayak gini Impian aku kayak gini Jadi kepo Kalo bisa pasangannya yang gitu boleh ya Gak boleh Halo dong Gini orang Coba kita lihat Ini dia adalah pernikahan yang Jessica Mila dan Yaacob masih buat Wow Ya 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 Batak Miss Betul Pernikahan yang bisa dibilang sentuhan dari setiap gaunnya itu tuh ada internasionalnya tapi adatnya Ada-adatnya kuat banget sih ini Iya kan Lihat dong Jessica Mila Oke Berarti ini perpaduan Ada altarnya Ada gedungnya Iya Iya Tetap pemberkatannya di gereja Tetap pemberkatan Internasional juga Cantik sekali Cantik sekali Iya Eh Jessica Mila itu Batak ya Nah uniknya dari pernikahan Jessica Mila ini Nah aku juga sepil juga nih di foto ini Pas ketika Jessica Mila pakai kebaya warna biru Terus kemudian Nah ini lihat dong Lendangnya ini tuh ada Ini kan ini apa namanya Jit Ulos Ulos Tapi warnanya cantik banget Dan itu tuh gak kayak ulos gitu kan Iya bener Ulos tradisi gitu Iya bener 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 Dan dia terlihat Maksudnya gini ya Banyak yang menikah itu Apa ya Terbuka ya Biasanya artis-artis tuh Kalau gak pakai jilbab ya Kalau gak pakai hijab Itu biasanya dia punya pundak pengen terbuka Pengen terbuka Atau misalkan lebih ke arah v-neck gitu ya Iya bener Ini Jessica dengan tertutup tapi kelihatan anggun banget Iya jadi foto ini tuh diambil ketika mereka melakukan yang namanya salah satu tradisi itu Martupol 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 itu adalah pemberkatan di gereja Itu adat Batak tuh Ya ampun aku tau banget aku jadi sedih deh Gak karena kebetulan kamu ya Kamu ada darah Batak ya Iya aku Batak ya Terus kemudian aku juga Kristen dan biasanya Orang Batak itu pasti cari pasangannya yang harus sesama Batak juga Nah uniknya di Jessica Di kasusnya Jessica Mila ini ternyata Jessica Mila tuh dibeli marga Oh beli marga Jessica yang beli ya Karena Jessica bukan Batak ya Bukan Batak Jessica Mila Kristen Keduanya Kristen Terus kemudian Karena Yaakob Hasibuannya Ya kan Si Bapak Yaakob yang sudah membuat harga pasar cinamot di Indonesia itu Ini gitu ya kan ya Jadi kalau di adat Batak itu ya aku spil sedikit deh Jadi di adat Batak itu tuh Kita tuh sebelum pernikahan kita tuh harus ngobrolin yang namanya tuh cinamot Cinamot tuh apa? Harga? Bukan Cinamot itu tuh kayak harga kita tuh membeli pasangan kita lah Harga yang harus dibayarkan untuk kita membeli Oh aku aku tau sedikit kayak misalkan kalau kamu itu dokter itu ada harganya ya? Oh iya betul Oke Kalau kamu itu misalkan wanita karir tapi dengan level ini kamu juga ada harganya? Ada harganya gitu Berarti itu mengapresiate orang sebenernya Mengapresiasi pasangannya wanitanya gitu Terus udah cinamotnya di ngingirin ya kan ya Karena Yaakob memberikan cinamot yang cukup ceder gitu ke Jessica Mila Kalian lihat saja di sosial media Aku udah kepo aku ngeliat aku sorry banget Jessica Aku gak ikutin Terus kemudian Jessica Mila juga beli marga Akhirnya kan ya jadi seluruh rangkaian acara pernikahannya tuh menggunakan tradisi adat Batak Resmi gitu Kalau adat Batak itu juga yang sama kayak acaranya tuh berhari-hari gitu gak sih? Ya bener ya? Jessica Mila tuh kalau gak salah hampir 3 atau 4 hari gitu ya Jadi ada acara pemberikatannya Terus kemudian ada resepsinya sama ada acara adatnya setelahnya gitu Oh panjang juga tetep ya? Panjang tetep Wah selamat Jessica Mila Jessica Mila dan juga Yaakob Hasibuan yang pun cantik banget Kebayangnya juga warna biru loh? Enggak itu bagus loh menurut aku kebayang Kayak jarang banget kebaya warna kayak gini tapi kayak birunya tuh bukan biru banget gitu loh Oh kayak biru apa ya biru laut eh biru langit sorry Warna tone tone-nya lebih, oh ini lebih kalem Lebih kalem ya bener-bener Tonnya tuh kalem jadi kayak membuat ngepas banget sih buat fisik Sama kulitnya Jessica Mila yang putih terus kemudian aksesoris semua perhiasan Kamu lihat ini kondenya cuma gitu doang Sanggulnya iya ya Sanggulnya gitu doang Enggak yang heboh gitu loh Betul 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 Tapi tetep ini ya stand out ya semuanya Sederhana tapi elegan ini dia Sederhana tapi elegan Tetep dengan identik ada ulos bataknya Ulosnya cantik banget Jen Ulosnya cantik banget ya ya ampun Semoga Jen dulu Semoga Jen tetep juga Apa namanya mendapatkan apa yang diinginkan Untuk masalah wedding dreamsnya Wedding dreamsnya gitu ya Amin ya Satu Indonesia bilang amin Amin Tapi aku juga waktu pernikahan juga pengen sebenarnya kebayanya tuh Kalau antara warna biru sama warna pink Pink soft ya Pink soft ya Aku tau karena kamu gak pink banget anaknya gitu Tapi pink juga lucu Boleh gak ya kira-kira di pernikahan pink Boleh Boleh lah Boleh Ada gak ya Kan pastel yang tadi aku cerita Iya bener sih pastelnya warnanya Iya boleh lah Cuman balik lagi kalau Menurut aku pernikahan itu Yang katanya kan keinginan antara Sang CPW sama CPP Betul betul Tapi kadang ada juga ikut campur dari orang tua keluarga ya Otomatis itu juga harus kayak diogolin gak sih Nanti mungkin kamu juga akan ngobrolin ke keluarga besar kayak Kalo aku pake ini itu Boleh gak ya Udah menggambarkan keluarga bukan Apalagi mungkin dengan adat kamu yang Batak itu kan kayak Mungkin agak lebih Ini gak sih agak lebih harus Lebih susah Lebih straight Lebih banyak peraturannya gitu Sebenernya aku tuh juga punya wedding dream yang kayak pengen di Bali Yang kayak kamu tadi bilang Cuman pake dress apa Dress putih ya kan ya Tanpa kebaya yang identik dengan Indonesia gitu Karena cuman dress internasional putih Terus kemudian Apa Yang dateng itu Intimate kan Ya ya minggle gitu semua ya Semuanya dengan pake yang casual aja sih Karena kan di pinggir pantai gitu Cuman ya Gimana kita ini orang Indonesia Dan juga orang Batak Tetep harus ya Namanya adat ya Berarti iya ya Benernya Batak juga terlalu kuat juga ya Untuk masalah adat ya Semoga aja Cepet menemukan tambatan hatinya Amin Ayo para lelaki Batak Lelaki Batak Ya bisa ya Ayo bisa ya Menyusul Masih single nih Masih grass yuk 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 Oke next Kita ngomongin siapa lagi nih Ngomongin siapa nih kita Next Ini tuh sebenernya bukan pernikahan Tapi pertunangan Oh pertunangan Adinda Thomas Betul Ya Adinda Thomas Dan juga pasangannya Seorang Oh dia apa Kemarin viral di filmnya KKN ya KKN Desa Penari Iya Dia sebagai apa sih Hasfi sorry Oh salah satu Ini Termasuk main talent juga ya Berarti ya Adinda Thomas ya Iya Adinda Thomas ini tuh Waktu tuh berperan Aku tuh lupa deh Iya dia tuh karakternya Temen Yang ilang Yang ilang ya Oke Aduh aku lupa juga sih Pokoknya intinya Adinda Thomas ini tuh aktris Kemarin terakhir viral dengan Filmnya dia itu Si KKN Desa Penari Sebelumnya dia muncul kan itu Di salah satu TV sebelah TV temen itu Yang dia Jadi apa Sitkom Di dalam Oh oke Pake seragam Cerita tentang seragam kantor Oh i see i see Iya 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 bener Itu dia awal mulai sih Itu sih Ini ada Adinda Thomas dengan juga pasangannya Mas Raka Mas Raka ya Lucu banget warnanya itu peach ya Orange orange peach gitu Nah katanya Banyak banget review dari temen-temen fashion juga Adinda Thomas ini kan temen deket dari Seila Dara ya Seila Dara ya Seila Dara Oke oke Seila Dara video ya Yang kemarin juga kebetulan datang ke pernikahan mereka Katanya Kebayanya mereka berdua nih Saking karena sohibnya Mirip Yang datang sama yang acara Enggak Waktu Oh acara Pertunangannya Seila Dara Oke Dan juga pertunangannya Adinda Thomas Pas dilihat ternyata memang Mirip ya Mirip Jadi kan waktu itu Seila Dara pas pertunangannya tuh pake Kebaya orange tapi dia puffy sleeve gitu kan ya Oh iya ada puffy nya Jadi dia sedikit ada rumba-rumbanya Nah kalo misalnya Dinda Thomas ini Lebih ke apa namanya Kebaya yang standar aja ya Gitu kan ya Tetep warnanya tapi sama Ini karena memang Mereka sahabatan ya Iya Karena memang terlalu sohib atau gimana Sampai Warnanya sama ya kan ya Warnanya aja sama Sampai sama gitu ya Iya bener-bener Cuman kalo aku liat dari tiga tadi ya Aku ngerasa kenapa artis-artis zaman sekarang Jadi back to Kayak lebih ke apa ya Bukannya wah 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 Genar-genar-genar Kamu ngerasa gak sih Mereka tuh kayak lebih ke Simple Simple Nah itu lebih ke simple Simple ya Mereka lebih ke simple Dari tadi tiga foto tuh gak ada yang heboh loh Gak ada yang heboh Baik dari pernikahan maupun Iya Pertunangan ya Semua simple Tuh Simple banget Tapi simple nya elegan Iya iya bener Ini kebayanya sampe hampir 2023 bukan sini 2023 Sage coy warna 2023 Hahaha Oh ini ininya ya pengantarnya ya Sage Pengantarnya warna sage Oh iya Kemarin Waktu Iya aku jadi keinget lagi nih kan ya Waktu lebaran kemarin sampe ada Memnya Memnya Mana kalian yang gak pake warna sage tahun ini gitu ya Ya di 2023 Aku sih gak tau ya kenapa 2023 disebutnya warna yang sage Warna sage Itu bener-bener kan aku Ini aku mau cerita sedikit aja ya Aku hari pertama lebaran di Jakarta Belum pulang kampung tuh Itu pas aku keluar dari Aku sholatit dulu kan Di masjid Taman Mini Pas aku keluar dari masjid Taman Mini Itu bener-bener semua sage dong Gue sampe kayak Ini bener-bener 2023 Sage 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 semua Jadi anak bayi Anak bayi di Gendong Sampai ibu-ibu Udah tua nenek-nenek pake sage Itu mayoritas Pake Wah gila bener juga sih 2023 Terus aku kayak pake baju warna Aku kemarin tuh Kamu pake warna ungu Aku pake warna ungu Aku pake warna ungu Kayak gue Diantara sage Satu dua sih Satu satu Sebenernya bener-bener warna Hahaha Ya bener Tadi warna Tapi warna sage nya juga Memang warna sage itu kan Apa ya Kalem juga ya Sebenernya Sebenernya Aku agak mau Ini deh benerin Bukan benerin Poin tanya Bener ya Yang nyebutannya tuh sage Atau sage Kita sih sage ya Sage aja ya Sage aja ya Sage aja ya Sage aja ya Lihat ampun Pendampingnya dengan warna sage Sage itu sebenernya Ijo 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 tone down ya Ada apa sih Grey nya juga ya Ijo grey Ijo dan grey Turunannya Iya Sebenernya warna ini tuh Udah lama gak sih Iya warna ini udah lama Kenapa kita fokusnya ke sage nya ya Kenapa kita gak akan orange ya Oh iya bener Warna peach orange Sage yang menistrak semua Iya bener-bener Itu Ini kebayangnya Cantik banget Cantik Elegan Dengan warna kulit Anita Thomas Yang gak terlalu putih ya Sebenernya ya Oh iya Dia pintar Ini warna Karena kebetulan dia Kulitnya tidak terlalu putih Sao matang Dia pake warna Itu tuh nyatu banget sama kulit Nyatu Sama kayak warna krem Warna coklat Itu warna-warna yang masuk sama kulit Warna yang masuk sama kulit Yang sao matang ya Menghidupkan warna kulitnya gitu ya Iya betul Jadi gak malah kayak Beda banget Gelap banget gitu Cantik sekali Cantik sekali Selamat Nah kebaya-kebaya jaman sekarang Memang lebih banyak tuh Hampir mau ke lutut gitu ya Kayak ini ya Kayak tunik ya model ya Kayak tunik gitu Mungkin kalau aku yang pake Kalo pake bonik Jadi langsung kebaya Memang kebetulan Kalo kamu bukan mau nikahan ya Kamu lebih mau ke party ya Lucu banget Oke deh Selamat ya Buat Mas Raka dan Adina Thomas Mas Raka dan juga Adina Thomas Semoga lancar sampai kenyang Hari pernikahannya nanti Lanjut Ada siapa nih? Ini terakhir juga nih Deng-deng-deng Pasangan kontroversi 2023 Jatuh kepada Siapa yang gak tau mereka Mahalini Raja dan Rizky Fabio Wah ini sih Ini kalo ngikutin perjalanan mereka nih bener-bener tergambar Ini banyak banget pengen ngomongin soalnya Aya-ya apa-apa ya Pertama Oke Apa kabar dengan Tuhan memang satu Aduh Kita yang tak sama Gimana tuh Oke itu kayaknya hanya mereka berdua yang bisa menjawab Kesatu Kedua Oke kedua Apa kabar dengan Ayahnya Yang sebenernya tidak setuju Yang mana dulu nih ayahnya Ayahnya dari yang cowok sebenernya Alias Kang Sule Iya Kang Sule Mohon maaf Kang Sule Udah dapet mahal ini Raharja Kang Sule Kenapa gak setuju Kang Sule Hmm Bener-bener ya Kira-kira kenapa gak setujunya Agama sih balik lagi Oh balik lagi karena itu tadi Ini ya Hindu kan ya Hindu Oh dia orang Bali kan ya Bali bener sekali Terus udah dua tadi Yang ketiganya apa Ketiga Aku mikirnya Kaget sih Kalau mereka sampai ke jejang ini Karena Kayak Mereka sweet banget Iya lagi Kita pernah lah syuting Ketika ada mereka ya Itu di Om cam dan off cam Itu mereka tetep sweet Sweet banget lagi Gak tau kenapa Aku tuh kalo ngeliat pasangan ini berdua ya Aku sampe gak bisa ngomong gitu Gak bisa mikir kayak Ini tuh sebenernya yang beruntung siapa sih Rezeki Fabiannya Apa mahal ini Kamu ngerasa yang beruntung siapa? Kamu ngerasa yang beruntung? Kalau saya sebagai ini Dua-duanya beruntung Kalau aku Di awal ya Aku ngerasa Mahal ini tuh beruntung banget Dapet ya Rezeki Fabian? Karena Rezeki Fabian itu Ngetrade Mahal ini Seperti Ya ampun Kayak Lu cuma satu-satunya perempuan di dunia ini Yang gue sayang Kayak gitu Cute banget Ya anaknya semua Cute banget Karena Rezeki Fabian dengan ibunya aja Segitu Cutenya Segitu Manisnya Segitu Proteknya Sama Delina juga Ya kan ya Adiknya Rezeki Fabian Apalagi ke pacarnya Mahal ini Gak usah sama ibu dan adik Ya Sama mantan ibu Mantan ibu Ya bener Masih respect ya Masih care Masih Maksudnya Itu permasalahan bapaknya gitu Yang Yang penting gue sama dia baik-baik aja Betul Bagus sih Iki keren Iki coba kita lihat tuh fotonya yang lain tuh kayaknya ada juga deh Aku mau ngeliatin detail Kebayanya Mahal ini Uh cantik banget Mahal ini Ini warna apa sih? Aku tadi ngeliatnya Warna black Warna black Gak jadi Ini tuh warna ijo army Ijo army gitu Dan ini tuh stand out banget karena apa? Karena Mahal ini tuh mencampurkan kayak unsur-unsur balisnya juga di aksesoris rambutnya Aksesoris rambut Dan kulitnya Mahal ini yang super putih itu kan ya dipadu-paduin kan dengan ijo army nya jadi ngebuat kayak Bold banget gitu ya Bold banget gitu ya Nah kalo ini Kalo tadi kan simple ya Kalo ini nggak simple Elegannya gila nih Bold Tadi kamu bilang ini bold Bold Ini bold banget sih Cantik sekali Cantik sekali mahal ini ada aksen-aksen itu ya Aksesoris di rambutnya itu di kondenya Terus kemudian dia pake kebaya yang warna incu Aksesorisnya simple ya sebenernya cuman pake Apa? Pake bros ya Pake bros Kemudian nanting kecil Warna makeup pun juga flawless 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 ya Flawless tapi agak tebal di lipstick ya Betul Lipstick dan mata sih sedikit Lipstick dan matanya Cuman iya ini bajunya lucu sih Maksudnya apa ya Warnanya ya Kayaknya tahun ini tuh warna ijo ini tuh akan jadi ngetrend deh Karena mahal ini Iya bener Karena mahal ini Karena mahal ini sih Aku yakin deh besok-besok di acara-acara ini kan Mau Wah gini pasti bilang ya Mbak mau request baju bikin baju Kebayanya mahal ini Warna apa mbak? Warnanya mahal ini Orang Indonesia ya Orang Indonesia ya Sebelumnya Dulu-dulu nih Dulu-dulu kalo bahas Ada mau beli jilbab Jilbab siapa? Jilbabnya sehari ini Iya gak sih? Orang Indonesia Orang Indonesia Eh tapi kalo ngomongin kebayang Ngetrend sampe bilang kayak gitu tuh Ada waktu tuh momen kebayanya BCL Oh ya kebayanya BCL Kebayanya BCL Ya kan ya itu juga sampe trending yang Orang-orang tuh sampe nanya-nanya Kalo misalnya bikin kebayang ya Bikin kebayanya BCL dong mbak Gitu Kamu tapi Kalo ini Dari Dari ini ya Dari yang tadi beberapa itu Kamu Pengen yang mana Maksudnya untuk model warna Oke model boleh pilih misalnya model Kamu lebih suka si A Warna kamu lebih suka si B Oke Nah tapi kalo sebenernya dari keempatnya Kalo kita lihat dari model kebayanya mirip semua loh Mirip semua Simple yang sleevenya itu panjang terus kemudian seperti tunik Panjangnya juga di atas lutut sedikit Terus kemudian modelannya ada yang round neck Yang square Tadi kan ya square neck Sebenernya simple-simple seperti itu semuanya Hampir-hampir mirip Oh bener takut cuman kalo untuk colornya Aku memang yang paling suka sepertinya tahun ini tuh warnanya mahal ini Iya sama lagi aku juga Iya kan ya Karena Kalo warna-warna yang tadi si peach Adinda Thomas Iya lah peach Atau Jessica Mila Biru Takutnya tuh kayak gak semua orang cocok dengan warna itu Betul Betul banget Kalo putih ya udahlah ya Putih semua orang Cuma kalo warnanya mahal ini tuh juga warna yang aman buat semua orang Warna aman itu menurut aku Dan gak tau kenapa kalo di kulit tuh kayaknya jadi stand up Iya jadi malah jadi terang Itu cocok banget untuk yang kulit putih Atau kulit yang sawo matang Itu akan stand up Iya bener Kayaknya aku inspirasi Aku tahun ini kalo gak tahun depannya Iya amin ya Amin itu Tahun ini aku tahun depan Sumpah Tahun ini apa tahun depan Amin ya Gak ada yang tau kan Gak ada yang tau kita gak ada yang tau Siapa tau ada Tiba-tiba yang mau beli apa sih mamut tadi atau Iya yang mau ngasih sinamut ke saya Gak semahal ya aku gak semahal Jessica Mila ya teman-teman Gak semahal itu Coba dia nanti di bawah ini ada harganya Ada harganya Bercanda Nah tapi kayaknya tahun ini memang kalo ngomongin masalah pernikahan Sama kayak tahun 2000 pas ketika pandemi ya Kayaknya 2020 2020 Gak tau sih ini mungkin kayaknya memang tahun momen ya Tahun momen ya Iya gak sih kenapa sih Kalo tahun 2020 kemarin banyak orang yang menikah karena pandemi Supaya mereka gak bikin acara besar Jadi semuanya menikah di tahun itu Menikah menikah Nah tahun ini Tahun ini juga sepertinya momen kayaknya ya Karena udah selesai pandemi udah aman presiden Bapak Jokowi juga udah bilang aman Jadi makanya ya udah acara Kan gak usah pernikahan aja Konser Bener bener banget Bener bener banget Konser Event ya kan ya Tapi Tado deh Desas-desusnya tuh Kalo ngomongin konser Desas-desusnya tahun ini tuh akan Jadi tahun Bukan Akan berhenti dulu Jadi tahun ini tahun terakhir untuk berhenti konser Karena tahun depan kan ada Pemilihan ya Oh tahun politik Bener tahun politik ya Katanya sih tahun depan gak ada Gak ada konser Gak ada konser Gak ada konser Tapi ada yang namanya Apa itu biasanya yang kayak dateng-dateng gitu kan ya Ke blusuk-blusukan dengan panggung-panggung ya Oh orasi-orasinya gitu Orasi Tahun depan Tahun ini ditutup besarnya mungkin sama Coldplay tadi 15 November 15 November nanti ya Aduh aku udah mulai gak sabar nih Aku udah gak sabar menunggu Coldplay Aku udah gak sabar nunggu artis siapa lagi yang akan nikah Iya bener Oh iya bener Karena ini bulan apa Juli Eh sorry Mei Masih ada setengah tahun Eh setengah iya setengah tahun lagi Setengah tahun lagi Itu acara pasti rame banget sih Aku rasa Pokoknya intinya Sabtu minggu kita tunggu aja ya Jadi kita lihat siapa ya artis mana lagi yang akan mau nikah Iya Atau Jim Amin amin Nanti kalau misalnya saya nikah disiarin live ya Di sini ya Di sini ya Gak 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 oke Nah oke Kan kita udah ngomongin fashion kali ini Kita besok minggu depan kira-kira kita mau ngomongin apa lagi ya Eh dong bantuin dong di komen-komen di Youtube kita Kayak kasih tau Kak Mungkin bahas ini bahas itu Karena sebenernya kita juga Kalo kayak hari ini kita kan lagi ngikutin banget yang lagi hype ya Iya bener Mungkin kalo dari inspirasi dari temen-temen Temen-temen semua gitu Kak bahas ini mungkin nanti kita akan coba Kita akan coba nanti pastinya Yah itu aja sih untuk hari ini Pokoknya intinya kita mendoakan yang terbaik untuk semua yang sedang menjalankan Mempersiapkan gitu kan ya pernikahan Nanti kita akan review-review lagi nih kebaya-kebaya cantiknya Siapa tau bisa jadi inspirasi untuk sobat Girls Corner semua Yang akan mau melangsungkan pernikahan ya kan ya Gitu Nanti kita juga akan ngebahas-bahas lagi hal-hal lain seputar perempuan pastinya Karena kita Girls Corner bersama dengan aku Jen dan juga Fiksi Eh ngomong-ngomong kita opening gak Gak, 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 makanya kita di closingnya Ya udah ya Gak apa-apa udah pernah kenal sama kita ini kok Udah pernah kenal sama kita Jadi intinya itu aja ya untuk hari ini Langsung aja Jangan lupa untuk terus saksikan Girls Corner Tentunya bersama dengan kita Yang akan ngebahas segala sesuatu tentang perempuan Yang pastinya akan seru-seru dan seru banget Rumpi deh pokoknya Rumpi deh pokoknya Udah gitu aja Sampai ketemu lagi Sampai Girls Corner Bye